Wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka, memastikan bahwa program makan siang dan susu gratis akan disiapkan dengan skema terbaik. Guna mewujudkan hal tersebut, Gibran mengaku program tersebut terus divaluasi sebelum realisasi. Gibran menyatakan, dirinya bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto akan segera memastikan skema terbaik untuk program makan siang gratis pada pemerintahan selanjutnya. Menurutnya, banyak hal yang harus disiapkan dengan sebaik mungkin sebelum makan siang gratis didistribusikan, termasuk jumlah penerima yang juga akan segera dipastikan. Diketahui, makan siang dan susu gratis merupakan salah satu program unggulah dari pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dengan program tersebut, Prabowo Gibran berharap dapat mendongkrak kualitas gizi anak sekolah, memperbaiki kualitas sumber daya manusia SDM, hingga menggerakkan ekonomi nasional. Sejumlah negara teracatat juga memiliki program makan siang gratis untuk meningkatkan kualitas gizi seperti India, Swedia, Amerika Serikat, Estonia, Brazil, Finlandia, dan beberapa negara di Afrika. Pada awal April tahun 2024, Gibran sempat bertemu dengan Duta Besar Dubes India untuk Indonesia Sandep Chakraforti di Balai Kota Solo. Keduanya membahas sejumlah peluang kerjasama dan juga mengenai kebijakan-kebijakan yang hampir sama yang dijalankan dua negara tersebut. Termasuk program Made Daimel MDM di India yang mirip dengan program makan siang gratis yang diusung pemerintahan Prabowo Gibran. Terima kasih telah menonton!